Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi keyboard di laptop Windows 11 atau di laptop Windows 10 yang tidak bisa berfungsi atau tidak bisa digunakan Nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya langkah pertama pertama silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager Nah jika sudah terbuka device manager silahkan kalian koneksikan laptop kalian dengan jaringan internet dengan cara klik bagian Wifi dan kalian koneksikan Nah jika sudah silahkan kalian lanjut ke langkah selanjutnya silahkan kalian pilih panah pada menu keyboard ini Nah di sini terdapat banyak sekali driver dan kadang di beberapa device juga hanya ada satu saja setiap device atau setiap laptop itu nama driver keyboardnya beda-beda jadi kalian sesuai saja Nah di sini ada banyak sekali driver driver yang namanya sama jika terjadi kasus seperti ini silahkan kalian pilih driver yang nomor pertama ya Nah tapi jika terdapat dua driver biasanya kalian itu menancapkan keyboard eksternal jadi akan terdapat dua driver Nah tapi kalau sama seperti ini biasanya itu satu keyboard tapi ada kopian driver nya disini karena saya menggunakan driver standar PS per dua keyboard saya akan mengklik klik ini jadi ingat ya setiap device itu nama driver keyboardnya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja Nah selanjutnya silahkan kalian klik kanan driver keyboard kalian setelah itu kalian pilih update driver setelah itu kalian pilih search automatically for driver nah kemudian jika sudah muncul seperti ini kalian close dan kalian close setelah itu silahkan kalian restart laptop kalian dengan cara klik logo start kemudian kalian pilih power setelah itu kalian pilih restart dan tunggu hingga proses restart selesai nah jika sudah selesai silahkan kalian cek apakah keyboard kalian sudah bisa digunakan atau belum nah jika sudah bisa digunakan kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi jika masih belum bisa digunakan kalian silahkan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini silahkan kalian pilih panah pada menu keyboard nah disini terdapat beberapa driver nih ingat setiap laptop atau device itu nama drivernya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja nah disini karena saya menggunakan standar PS2 keyboard saya akan gunakan yang ini silahkan kalian klik kanan driver di laptop kalian driver keyboard di laptop kalian kemudian kalian pilih update driver setelah itu silahkan kalian pilih browse my computer for driver nah kemudian kalian pilih let me pick from a list setelah itu kalian pilih standar PS2 keyboard atau sesuai dengan driver di laptop kalian kemudian kalian pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silahkan kalian close saja device manager dan kemudian kalian restart laptop kalian dengan cara pilih menu start kemudian kalian pilih power kemudian kalian pilih restart nah jika sudah selesai silahkan kalian cek apakah keyboard kalian sudah berfungsi atau masih belum atau masih sama aja nah Kak keyboard saya itu sebenarnya sudah berfungsi tapi beberapa tombol keyboard itu ada yang tidak berfungsi bagaimana kak caranya nah kalian bisa lakukan cara selanjutnya nah cara selanjutnya silahkan kalian buka Google Chrome atau browser lainnya terserah kalian kalian buka kemudian kalian search yang namanya ketweek download nah seperti ini ya jika sudah silahkan kalian pilih ini yang download ketweek terbaru 2022 2023 free download kalian klik saja setelah itu silahkan kalian scroll ke bawah dan kalian pilih download now jika muncul seperti ini silahkan kalian tunggu saja hingga proses selesai nih nah jika sudah maka akan seperti ini kemudian kalian klik dan jika ada presiden kalian pilih yes nah jika muncul seperti ini kalian pilih I agree dan pilih install nah jika sudah komplet kalian close saja dan kalian close Google Chrome kalian nah kemudian silahkan kalian pilih menu start kemudian kalian pilih all apps nah disini kalian cari yang namanya ketweek nah disini ada ketweek kita klik dan kita pilih yang ada ikon keyboardnya ini kita klik jika muncul perizinan kita pilih yes nah disini sudah muncul aplikasi ketweeknya ya nah jika sudah kalian cek tombol keyboard mana yang tidak berfungsi misalkan adalah tombol huruf A nah huruf A itu ada di angka 31 kita klik huruf A misalkan ya huruf A nah jika sudah dipilih tombol A di angka 31 silahkan kalian ubah fungsinya menjadi tombol yang berbeda misalkan disini tombol shift sebelah kanan di laptop saya itu jarang digunakan jadi daripada saya membeli keyboard baru mendingan saya gunakan tombol shift ini sebagai huruf A nah silahkan kalian pilih choose new remapping kemudian kalian cari yang namanya right shift ini right shift kemudian kalian pilih remap key nah jika sudah silahkan kalian pilih apply nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian pilih yes dan tunggu hingga restart selesai nah jika sudah selesai silahkan kita cek apakah tombol A kita sudah berfungsi atau masih belum berfungsi nah kita klik di menu search nah tombol A di keyboard kita itu kan sudah rusak sehingga digantikan oleh tombol shift sebelah kanan nah ketika kita mengklik tombol shift maka akan keluar huruf A seperti ini nah jadi setiap kalian ingin menulis huruf A kalian harus pancet tombol shift karena tombol A di keyboard kalian itu sudah rusak sehingga harus digantikan dengan tombol yang lain yang tidak atau kurang digunakan di laptop kalian nah solusi kedua misalkan nih sebenarnya tombol-tombol di keyboard saya itu sudah berfungsi Kak cuman gara-gara update Windows 11 atau Windows 10 jadi tidak bisa berfungsi nah silahkan kalian update lagi ke versi Windows 11 atau Windows 10 terbaru nah caranya gimana silahkan kalian klik kanan pada desktop kemudian kalian pilih personalize nah jika sudah silahkan kalian pilih Windows update nah disini silahkan kalian pilih cek for update dan tunggu hingga update selesai biasanya jika sudah selesai akan disuruh restart nah jika sudah selesai di restart ternyata beberapa tombol di keyboard kan itu masih tidak berfungsi misalkan tidak hanya huruf A tetapi banyak ada huruf R, Y, angka 7, atau O dan itu sangat banyak kan dan daripada kalian itu mengganti fungsinya dan fungsinya itu kurang maksimal dan membingungkan kalian bisa gunakan virtual keyboard nah jika bicara masalah hardware kerusakan hardware itu juga ada sangkut pautnya sama budget kalau budget kalian minimum kalian bisa gunakan virtual keyboard atau kalian bisa membeli keyboard eksternal di Shopee yang harganya murah tapi kalau semisal kalian itu budgetnya banyak kalian mendingan ke service center dan serviskan keyboard kalian nah misal teknisinya itu mengatakan bahwa keyboard kalian itu sudah tidak bisa diservis dan harus diganti nah jika seperti itu silahkan kalian ganti keyboard kalian dengan keyboard yang terbaru yang baru ya yang sama dengan keyboard sebelumnya jadi keyboard internal kalian itu diganti akan tetapi jika budget kalian minim kalian bisa gunakan virtual keyboard atau keyboard eksternal jika tidak ingin ribet nah untuk membuka keyboard virtual gimana caranya Kak silahkan kalian klik kanan pada taskbar kemudian kalian pilih taskbar setting nah di taskbar setting ini silahkan kalian aktifkan virtual keyboard nah ini touch keyboardnya kalian aktifkan selalu ya nah setelah itu kalian close dan kalian pilih disini disini ada ikon touch keyboard kalian klik nah disini ada keyboardnya tak kalau semisal saya menggunakan keyboard eksternal apakah bisa sangat bisa dan keyboard eksternal itu harganya biasanya ada yang paling murah dan ada yang paling mahal tinggal sesuaikan dengan budget kalian kalian bisa membeli di Tokopedia atau di Shopee nah tapi jika kalian ingin membetulkan keyboard kalian silahkan kalian datang ke service center terdekat ya misalkan laptop kalian itu Lenovo silahkan kalian datang ke service center Lenovo laptop kalian HP kalian bisa datang ke service center HP kalau laptop kalian Acer kalian bisa datang ke service center Acer dan seterusnya nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa hibur dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih